Intro Resident Evil merupakan salah satu game horror populer hingga saat ini Selain game, Resident Evil juga sering diangkat menjadi film layar lebar yang membuat namanya semakin dikenal oleh kalangan penyuka konten horror Nah, di dalam Resident Evil ini sendiri selalu menghadirkan monster-monster mengerikan yang bisa membuat bulu kuduk berdiri Pada kesempatan kali ini, Dark Borneo bakal merangkum monster-monster paling mengerikan yang pernah muncul di dalam game Resident Evil Sebenarnya masih ada banyak monster-monster di Resident Evil yang tidak kami masukin di list video kali ini Dan berikut ini adalah 8 monster mengerikan di Resident Evil yang menurut kami paling menyeramkan Siapa sajakah mereka? Langsung saja kita bahas satu persatu Let's begin! William Birkin William Birkin adalah seorang ahli virus yang bekerja di Umbrella Corp dan muncul pertama kali di Resident Evil 2 Di dalam permainan, ia menyuntikkan G-Virus ke dalam badannya dan berubah menjadi mutan yang sangat mengerikan G-Virus pun lama-lama mengambil alih seluruh memori yang dimiliki oleh William Birkin dan akhirnya mengambil alih seluruh pikirannya Ukurannya yang besar dan kuat serta bola mata besar di lengan kanannya membuat monster ini makin mengintimidasi Dr. Salvador Buat kalian yang pernah main Resident Evil 4 pasti kenal dengan Dr. Salvador atau yang sering disebut sebagai Chainsaw Man Dr. Salvador dikendalikan oleh Parasit Las Flagas yang membuat dirinya berperilaku sangat brutal Di gamenya sendiri, Dr. Salvador mudah dikenali karena dia selalu membawa gergaji mesin sesuai dengan namanya Mengerikannya lagi bila kalian terkena serangan Dr. Salvador sudah dapat dipastikan kalian bakal mati di dalam permainan Salah satu monster paling ikonis di Resident Evil yang sudah diperkenalkan sejak di Resident Evil 2 dan kalian juga mungkin sudah pada kenal sama makhluk yang satu ini Karakteristiknya adalah tubuh yang tak berkulit, otak yang terekspos, cakar yang tajam, dan lidah yang menjulur Likers cenderung berburu menggunakan indera pendengarannya yang sangat sensitif Senjata biasa seperti handgun sebetulnya sudah cukup buat mengatasinya Yang jadi masalah adalah manuvernya yang sangat gesit dan lincah Selain Resident Evil 2, Likers juga bisa lo temuin di seri kelima atau live action Resident Evil Cerberus Di Resident Evil mungkin kalian sering melihat anjing zombie yang suka muncul di jalan-jalan Tetapi yang paling terkenal di warabala Resident Evil adalah Jenis doberman yang diubah menjadi zombie di dalam proyek bernama Cerberus Hal yang paling diingat dari Cerberus adalah di seri pertama Resident Evil Di suatu adegan sekumpulan Cerberus menerobos kaca jendela ketika mengejar seseorang Bahkan adegan ini dianggap menjadi salah satu momen paling menakutkan dari Resident Evil Nemesis Berbicara soal monster mengerikan di Resident Evil tidak lengkap tanpa adanya Nemesis di dalamnya Zombie yang satu ini memang ikonik di warabala Resident Evil setelah ia muncul di Resident Evil 3 Hal yang paling mengerikan dari Nemesis tentu karena memiliki kecerdasan yang tinggi dibandingkan dengan zombie-zombie yang lainnya Dipersenjatai dengan roket lanser, Nemesis tanpa kena lelah mengajar Jill Valentine melalui jalan yang dipenuhi zombie di Raccoon City Eksekusioner Sebagai mana yang tercermin dari namanya, dia punya tugas sangat sederhana yaitu mengeksekusi siapapun musuh yang mendekat kepadanya Monster bertubuh besar ini hadir dengan desain yang sangat mengintimidasi Bertudung kain goni berlumur darah dengan paku-paku panjang yang menancapi bagian atas tubuhnya Di luar tampilan ngerinya, faktor lain yang membuatnya layak masuk ke daftar ini adalah instrumen jagalnya Dia menggunakan semacam alat penumbuk daging reksasa dengan mata kapak bergerigi di bagian lainnya untuk membunuh para mangsanya Duvalia Terinspirasi dari nama suatu kembang yang ditemukan di wilayah tropis Afrika Duvalia adalah zombie yang telah terinfeksi virus pelaga tipe 3 Virus ini bermutasi dengan sangat ganas dan liar Monster hasil kolaborasi menyeramkan dari trisel dan umbrella ini punya bentuk yang sangat sangar Dimana bagian atasnya serupa dengan cangkang tumbuhan penjebak serangga Sementara bagian bawahnya masih menyisakan kaki manusia Duvalia termaksud ke dalam jajaran makhluk yang bisa menghabisi nyawa pelakon kita dalam sekali serang Kalau lelengah kemudian terlalu dekat berada dengannya, lo pun bisa dilahap hidup-hidup sama dia The Molded Molded secara teknis teridentifikasi sebagai koloni jamur organisme super Dan termaksud ke dalam jenis senjata biologis TPE Makhluk ini bersifat fleksibel atau cair karena dia bisa muncul dari mana saja Dia juga dapat bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain Melewati celah paling kecil untuk kemudian berubah bentuk menjadi monster jangkung Dengan bentuk tak haruan serta sangat menjijikan Molded bisa menumbuhkan cakar setajam pisau atau memanjangkan tentakelnya Dia pun bisa menyeret Ethan Winters atau Chris Redfield menuju liang lahat mereka Itulah monster-monster mengerikan yang pernah muncul di Resident Evil Kalau kalian sendiri, monster apa yang paling menyeramkan di game Resident Evil? Silahkan tuliskan pendapat anda di kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih telah menonton!